Cerita film Elephant Swy tahun 2011 Film dimulai dengan memperlihatkan tempat hiburan di negara Bangkok, Thailand Dan yuk kita kenalan sama-sama dengan tokoh kuat pada film ini Yaitu Kurti Kurtz yang diperankan oleh Jimon Honsu Jika dilihat orang ini sangat mengerikan dengan tatapan seorang pembunuh dingin Dan badan berotot layaknya pembunuh ulung yang mengerikan Kurti terlihat sedang santai menikmati makanan di pinggir jalan Namun siapa sangka dalam heningnya ia mengamati sejumlah orang yang terlihat seperti segerombolan gangster Setelah itu Kurti masuk ke dalam toilet Namun bukannya berak, ia justru merakit semacam bom dengan mencampurkan cairan yang telah ia bawa Dan inilah hasilnya Pas keledakan Kurti membawa tas yang berisi mayat seseorang Dan tak lupa ia juga membunuh seorang yang berusaha menembaknya Lalu ia memberikan pistolnya kepada pria yang telah ia bawa Dari kejadian ini kita diperlihatkan dengan sosok Kurti yang sangat cerdik Sekaligus licik di mana ia mencoba menutupi kejadian tersebut Dengan meletakkan pistol ke tangan anggota gangster lainnya Namun aksi liciknya tersebut disaksikan oleh seorang wanita yang melihatnya secara kejauhan Sin kemudian berpindah ke sebuah rumah besar Penasehat gangster Jangkau mendapat laporan dari anak buahnya Bahwa gangster Jong-Au telah melanggar peraturan dengan genjatan senjata Namun sepertinya penasehat gangster Jangkau tidak percaya dengan kabar tersebut Karena insiden serangan tersebut menggunakan bom Berlanjut ketika Kurti sedang mengambil gaji atas apa yang telah ia kerjakan Orang yang menyuruhnya untuk membunuh gangster tersebut bernama Raja Don Maksud dan tujuan Raja Don menyuruh Kurti untuk membunuh para gangster Gangster adalah untuk menemukan putrinya yang menghilang diakibatkan sekelompok gangster tersebut Kurti yang telah mendapatkan uangnya kemudian mendatangi sebuah bar Ia bermaksud akan menemui pria yang bernama Jimmy yang berprofesi sebagai perdagang senjata ilegal Saat Jimmy melihat Kurti tiba-tiba ia sangat ketakutan dan mencoba kabur dari tempat tersebut Karena Jimmy mengira bahwa Kurti akan menghabisinya Setelah saling kejar akhirnya Jimmy berhasil ditangkap oleh Kurti dan mengatakan apa yang diinginkannya Yaitu beberapa senjata untuk misi selanjutnya Mendengar hal tersebut Jimmy kemudian membawa Kurti ke sebuah gudang senjatanya Dan kita semua diperlihatkan oleh koleksi senjata Jimmy yang sangat mengagumkan Namun ia mengatakan masih ada tempat di mana ia menyimpan senjata-senjata termahalnya Setelah melihat-lihat Kurti kemudian memilih senapan jarak jauh atau yang biasa dipakai oleh para sniper Malam itu juga Kurti dengan senjata terbarunya mendatangi sebuah kuil tinggi tak jauh dari klub malam milik gangster Cangkau Di sana Kurti dengan sengaja merusak anak tangga yang itu artinya ia akan tahu jika ada seseorang yang akan datang ke menara itu Setelah sampai ke menara tak lupa ia sahur terlebih dahulu dengan nasi goreng dan telur godok Namun di tengah makannya ia dikejutkan dengan seorang wanita cantik yang diperlihatkan sewaktu ledakan di awal film tadi Wanita tersebut bernama Mai ia dengan sengaja mengikuti Kurti Namun Kurti yang seorang pembunuh pun tidak seketika percaya Ia kemudian mengikat tangan dan menyumbat mulut Mai dengan sehelai kain Setelah lama diikat Mai jatuh pingsan dan dalam pingsannya ia mengucapkan doa seperti para biksu yang sedang berdoa Kurti yang merasa kasihan kemudian melepaskan ikatan dan bungkaman di mulut Mai dan memberikannya minum Setelah bangun dan sadar Kurti kemudian meminta Mai untuk membangunkannya jika kelompok gangster jangkau datang Belum lama ia memejamkan mata untuk beristirahat Kurti kemudian dibangunkan Mai karena ia mendengar keributan di klub malam tersebut Seketika Kurti kemudian melakukan aksinya dengan membantai satu persatu para anggota gangster jangkau tersebut Kemudian film berlanjut ke boss gangster yang menyadari bahwa anak buahnya dibantai oleh sang pembunuh yang memiliki gaya layaknya seorang sniper Lalu Kurti bertanya kepada Mai di mana para gangster membawa para gadis yang diculiknya Namun Mai tidak ingin membantu seorang pembunuh Pada awalnya Mai dengan keras menolak ajakan Kurti Namun karena Kurti mengancam akan membunuh para biksu Mai kemudian memberitahu di mana para gadis yang disandra oleh para gangster jangkau Lalu Mai mengajak Kurti ke sebuah tempat pembuangan sambah terakhir di kota itu Mai kemudian memberitahu mayat gadis yang pernah dibunuh oleh para gangster biadab itu Kemudian Mai mengantar Kurti ke markas besar gangster jangkau Dan ternyata Kurti melihat kenyataan bahwa gangster yang sedang ia lawan merupakan organisasi gangster besar dan berbahaya di kota tersebut Kurti kemudian menemui Raja Don dan mengambil bayarannya Setelah itu Kurti dengan marah menusur tangan Raja Don dengan sebuah pisau Karena Kurti sebelumnya tidak diberitahu jika ia akan berurusan dengan gangster yang sangat berbahaya Sin kemudian beralih ke sebuah menara di mana tempat Kurti mengintai pergerakan dari gangster jangkau Kurti menyaksikan dengan teropongnya bahwa gangster jangkau membawa seekor gajah yang menandakan genjatan senjata antar dua gangster telah dimulai Kurti yang merasa sudah kepalang basa dalam misi ini kemudian meminta senjata tambahan Kepada Jimmy sebagai bentuk keseriusannya dalam menghadapi gangster jangkau Karena Jimmy pernah berhutang nyawa dengan Kurti mau tidak mau ia menuruti keinginan Kurti Ia kemudian membawa Kurti ke tempat persembunyian di mana ia menyiapkan lokasi senjata yang sangat mencengangkan Mulai dari senjata jarak pendek hingga senjata berkali berbesar semua lengkap disini Dan Kurti memilih senjata paling mahal milik Jimmy yaitu sebuah sniper dengan teknologi terbaru dan paling canggih Saat Kurti kembali ke menara ia tidak melihat Mei disana Selanjutnya Kurti mencarinya di atas gedung Dan betapa mengejutkannya karena Mei sudah berada di belakangnya Kemudian malam pun tiba Dari atas gedung Kurti memulai aksinya dengan mengintai para gangster jangkau Dan aksi dari seorang sniper yang bernama Kurti pun dimulai Aksinya tersebut terganggu ketika Kurti melihat Mei sudah berada bersama para anggota Dan kemudian dikejutkan dengan tembakan sniper yang berada di sisi lain gedung Dengan susah payah Kurti kemudian mencoba membalas tembakan sniper tersebut Namun sayang tembakannya meleset Karena keberadaannya sudah diketahui oleh banyak gangster Akhirnya Kurti memutuskan untuk kabur dengan menggunakan sebuah mobil box Di tengah perjalanan Kurti kemudian membuka box mobil tersebut Dan betapa mengejutkannya karena di dalam mobil tersebut berisi gadis-gadis yang telah diculik oleh gangster jangkau Para gadis tersebut melalui untuk kabur bersama dengan Kurti Karena nyawanya lebih terancam dan akan terus menurus diburu oleh gangster jangkau Kurti kemudian kembali menuju ke menara dengan Mei Namun karena luka tembakan yang sangat banyak Membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri saat itu juga Cerita kemudian beralih ke markas gangster jangkau Mereka mengetahui senjata sniper yang digunakan oleh Kurti Dan menuduh Jimmy terlibat dalam serangan malam tersebut Jimmy terus mendapat tekanan untuk membuka mulut Namun Jimmy berdali bahwasannya ia telah dirampok Dan senjatanya dibawa secara paksa oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya Kurti yang pingsan akhirnya terbangun dan menyadari bahwa ia telah dibantu para biksu yang sangat baik Dan malam itu juga ia menemui Jimmy dan meminta persenjataan dengan jarak dekat Ia juga menyerang tempat hiburan yang dimiliki gangster jangkau Dan terkejut Kurti melihat bahwasannya Raja Don merupakan anggota dari gangster jangkau Kurti kemudian dengan menodongkan senjata bertanya kepada Raja Don dengan tujuan dari misinya tersebut Kurti kembali terkejut karena ternyata Raja Don merupakan anak kandung dari bos gangster jangkau Ia menyuruh Kurti untuk membunuh penasehat bos gangster jangkau Agar ia mendapatkan kekuasaan tertinggi di gangster itu Dan Kurti akan diberi imbalan dengan berlipat ganda jika ia mampu membunuh penasehat tersebut Scene kemudian berlanjut ketika diperlihatkan Jimmy yang diinterogasi oleh penasehat jangkau Tentang siapa dibalik ancaman ini Dan Jimmy dengan terpaksa membocorkan identitas dari Kurti Penasehat jangkau kemudian mengatakan kepada bos jangkau bahwa lebih baik melibatkan polisi dalam menyelesaikan ancaman ini Namun dengan mengejutkan Raja Don sebagai anak kandung bos jangkau mengatakan akan menyelesaikan ancaman ini dengan secepatnya Dan dari semua kejadian ini telah terjawab bahwa sebenarnya Kurti hanya sebagai alat untuk membunuh penasehat gangster Dan lain sisi Raja Don dengan liciknya mencari muka seolah-olah ia akan menjadi pahlawan yang akan membunuh Kurti Sehingga ayahnya akan memberikan sepenuhnya kekuasaan gangster jangkau ke tangannya Jimmy kemudian memberitahu Kurti bahwa identitasnya saat ini telah terbongkar Dan ternyata Jimmy juga bersekongkol dengan Raja Don dan ia meminta kepala Jimmy untuk membunuh Kurti agar ia diakui oleh ayahnya Singkatnya Kurti berpamitan kepada May dan ia kemudian pergi ke bandara Di bandara Kurti kemudian dicegat oleh anggota gangster jangkau yang telah mengetahui posisinya Kurti yang menyadari bahwa ia dibunuh oleh anak buah jangkau Segera menyabutase salah satu mobil anak buah jangkau dan kembali ke menara Dan saat di menara ia sangat terkejut karena biksu yang telah menolongnya telah dihabisi oleh para gangster jangkau Kurti yang marah kemudian langsung tancap gas ke markas besar gangster jangkau Ia langsung menerobos masuk dan menodongkan pistol ke kepala bos jangkau Dan setelah beradu mulut yang cukup panjang akhirnya Jimmy menembak kepala Raja Don dan membuatnya mati saat itu juga Kurti kemudian meminta untuk membebaskan May Dan setelah semua gadis mereka keluarkan tidak satu pun Kurti melihat keberadaan May disana Namun Kurti melihat foto May yang terpajang di dinding Dan bos jangkau kemudian mengakui bahwa May merupakan gadis pertama yang mereka culik Dan diperkenjakan sebagai wanita pemuas 30 tahun lalu Dan dari kejadian semua itu dapat disimpulkan jawaban bahwa May yang selama ini merupakan roh gentayangan Yang menemani Kurti untuk membalas dendam dan berusaha menyelamatkan gadis-gadis yang senasib dengannya Lalu jangkau menyuruh Kurti dan Jimmy untuk membawa para gadis-gadis yang mereka sandra Dan di tengah perjalanan Kurti kemudian turun dan Jimmy membawa gadis-gadis tersebut ke tempat asalnya masing-masing Dan film ini pun selesai Terima kasih telah menonton